Oke, akan saya bahas satu persatu. Made dan Ahmad adalah sahabat karib, walaupun berbeda agama, tidak menyurutkan niat mereka untuk bermain bersama. Mereka kerap sekali saling kunjung. Saat berada di rumah Made, Ahmad melihat banyak alat peribadatan yang asing bagi Ahmad. Namun Ahmad tidak pernah menyinggung hal itu, baginya kurang beretika bila menanyakan hal-hal yang menyangkut agama terhadap kemanyan. Sikap Ahmad ini sesuai dengan sila ke satu butir ke, nah kalau ini adalah sudah jelas butir ke bunya ini, yaitu butir kedua. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada adik sekalian yang berbahagia dan dikasih Allah pagi ini yang luar biasa. Tentu saja, kenapa jawabannya itu? Konsep awal yang harus dilulus pahami adalah butir-butir Pancasila. Sila satu, lihat bunyinya apa, butirnya apa. Nah, ini dibedah. Butir satu itu apa maknanya? Apa implementasinya dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Seperti itu. Sama, butir kedua apa, butir ketiga apa, butir keempat apa. Genre soal atau tipe-tipe soal yang keluar di tahun 2018 berbunyi seperti ini. Ada ilustrasi sebuah masalah kemudian sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Jadi, tipe soal yang pertama sila yang ditanyakan. Sila yang kedua, sila berapa, butir keberapa. Tipe yang ketiga adalah ketika jika selama ada seorang guru SD, pekerjaannya bla 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 bla. Jika selama hanya melaksanakan simbol Pancasila dengan gambar padi dan kapas, maka yang terjadi adalah ini implementasi. Maka, ketika kita tidak paham butir-butirnya, maka bisa jadi kita tidak bisa mengerjakan. Karena kalau yang Pancasila, silanya saja itu mudah dipahami. Nah, untuk itu, waktu masih panjang. Maka persiapkan diri Anda dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Ini Bhinneka Tunggal Ika materinya. Posisi Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu samudera India dan samudera Pasifik. Sangat strategis. Hal ini karena posisi ini merupakan lalu lintas jalur perdagangan dunia. Setiap negara yang akan melintasi benua Asia dan Australia, pasti akan singgah dulu di Indonesia untuk mengisi bahan bakar, untuk memenuhi perbekalan makanan mereka. Inilah salah satu faktor yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai Indonesia sedak zaman dahulu. Posisi strategis ini merupakan salah satu ciri khas dan pendukung karakteristik bangsa Indonesia dilihat dari faktor objektif. Nah, kenapa? Karena ini merupakan atau menunjukkan kondisi geografis ekologis negara. Kondisi geografis ekologis dan demografi atau demografis itu merupakan pendukung karakteristik. Sifat, ciri khas, serta keunikan suatu bangsa. Pada akhir tahun di sebuah negara pernah dihebohkan oleh sebuah cerita gadis cantik jelita belia yang menikah dengan seorang bangsawan negara tetangga dan hidup bersama dengan suaminya di negara tersebut. Akan tetapi kisah percintaan mereka berubah menjadi kisah pilu. Yakni, gadis tersebut diculik dan dianiaya oleh suaminya. Gadis tersebut mengeluh karena merasa hanya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan tidak dipenuhi. Diketahui bahwa ibu gadis itu merupakan WNI. Dan ayahnya WNA. Ayah biologisnya warga Perancis yang mempunyai keluarga negaraan Amerika Serikat. Sedangkan ayah tirinya memberi nama belakang gadis itu dengan nama belakang sebagai seseorang yang berkeluarga negaraan Jerman. Berdasarkan ilustrasi tadi atau berdasarkan ilustrasi ini sikap yang tepat yang harus dilaksanakan oleh gadis tersebut adalah Nah, adik lulus sekalian atau adik-adikku sekalian ini soal wawasan nusantara atau wawasan nusantara ini pemahaman tentang keluarga negaraan dimana kalau materi ini belajar tentang misalkan you solely you solely, you sang winis dipatret, multi-pret, apatret juga apa sih wawasan nusantara itu? Kalau implementasinya biasanya yang banyak keluar wawasan nusantara itu seperti itu. Ini salah satunya. Selama seorang warga Tionghoa kemudian dia menikah. Dia menikah dimana dia menikah dengan pemahaman orang Eropa yang menganut you solely sementara saya menganut you sang winis maka anak saya ketika lahir di daerah yang you solely maka dia akan mendapatkan dua warga negaraan yaitu warga negara dari saya sebagai ibunya dan warga negara you solely dimana panah kelahirannya tetapi ketika dia lahir di sebuah negara yang memiliki menganut you sang winis maka dia hanya akan bisa menganut you sang winis apa sih you sang winis? you sang winis itu adalah yang berdasarkan darah lah misalkan kayak orang Tionghoa orang Tionghoa itu kan younya you sang winis atau keturunan kalau you solely itu soil 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 tanah kelahirannya ketika si ek dia menganut you sang winis tapi dia lahir di you solely maka dia bisa mengandung dua keluarga negaraan seperti itu nah kita perlu pelajari ini implementasi dari soal-soal wawasan tara atau wawasan usantara nah soal itu biasanya berbetul soal studi kasus ya kasusnya kayak tadi itu ya contohnya kayak tadi itu kemudian ini Rani sangat senang menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah baginya hal tersebut menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Indonesia lahirnya pemimpin baru diharapkan dapat membawa perubahan baru di daerahnya ada dua pasang calon kepala daerah yang akan bertanding dalam konsistensi pilkada di daerahnya satu calon berasal-asli dari daerah dan calon lainnya dari daerah lain Rani sangat mendukung penuh calon yang berasal dari daerah aslinya karena baginya calon pemimpin yang baik adalah yang berasal dari daerah aslinya karena merupakan tempat di mana ia memimpin di mana pemimpin itu lahir berikut pernyataan yang tepat berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rani dari cerita tersebut apa yang paling tepat? berarti dia menganut apa? rasa fanatisme rasa fanatisme ini materi bela negara di mana bela negara juga sama bela negara itu hubungannya dengan Pancasila apa hubungannya dengan UUD apa implementasinya apa prinsip-prinsipnya apa unsur-unsurnya apa kaitannya dengan UUD dan Pancasila ini fanatisme ke daerahan sudah jelas ya kan fanatisme ke daerahan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam mengenal wilayah NKMI atau negara kesatuan Republik Indonesia tanpa fanatisme ke daerahan memilih kepala daerah harus berasal dari daerahnya sendiri itu menunjukkan bukti bahwa adanya rasa fanatisme ke daerahan jadi gak boleh walaupun kebanyakan orang melakukan itu tapi itu berarti kita di dalam diri kita masih ada fanatisme ke daerahan lanjut soal bahasa Indonesia nah soal bahasa Indonesia kisih-kisihnya adalah satu-satunya ini pemahaman bacaan kalau ada soal seperti ini tip-triknya satu baca dulu soalnya informasi yang tidak sesuai dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat baru kita baca soalnya mengapa? kalau kita membaca soalnya dulu kemudian kita membaca ininya maka kita akan membaca lagi ini maka baca dulu soalnya informasi yang tidak sesuai kita baca kebersihan harus senang kebersihan air harus senantiasa dijaga dengan baik namun faktanya sebagian diantara kita justru enggan untuk menjaga kebersihan air banyak yang dengan sadar mengotori air dengan sampah air yang bersih dapat membuat lingkungan dan tubuh menjadi sehat tetapi air yang kotor merupakan saran penyakit kesadaran tentang menjaga kebersihan air perlu ditanamkan dalam setiap individu sebaiknya budaya tentang mengotori air misalnya membuang sampah ke sungai harus dihilangkan nah jawabannya apa yang tidak sesuai kita cek sebagian diantara kita justru enggan mengguna menjaga air bersih ada gak disini kita cek faktanya sebagian diantara kita justru enggan berarti betul kan banyak yang sadar tentang banyak yang sadar dengan mengotori air dengan sampah sebaliknya budaya dengan mengotori air ya gak air yang bersih dapat membuat lingkungan tubuh sehat tetapi air yang kotor merupakan sarang penyakit ini ini ada ini sama masyarakat sudah paham betul mengenai dampak air kotor tidak ada disini pun yang menyatakan ini maka jawabannya adalah D ketika kita sudah menemukan jawaban ini gak perlu dibaca untuk apa menghemat energi menghemat otak menghemat waktu tapi kadang-kadang kita walaupun sudah tahu jawabannya A yang betul masih juga dibaca yang BCDE lanjut nah sekarang soal TKP ya soal TKP pada tahun ini Anda diterima menjadi CPNS dan bersebut mendapatkan NIP atau nomor Induk Pegawai Negeri Anda dan keluarga sangat bersyukur atas karunia yang diterima Anda sebagai CPNS meski bukan di daerah asal hal ini karena sangat sulit menembus tepatnya persaingan seleksi CPNS sedangkan Anda baru mendaftar dan berhasil lulus menjadi CPNS setelah satu bulan bekerja di instansi Anda mulai menyesal karena instansi tempat Anda bertugas jauh dari keramaian kota dan tidak seperti tempat Anda tinggal sebelumnya yang ada di pusat kota terlebih Anda belum bisa berbaur dengan rekan-rekan Anda yang sering berbicara dengan bahasa daerah yang tentu saja berbeda dengan bahasa daerah Anda ini membuat Anda semakin kesepian Anda pun harus menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasih Anda sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran dalam hubungan bagaimana sikap Anda kita cek dalam mengerjakan soal TKP ada dua hal yang perlu kita perbaiki atau bukan perbaiki yang kita perlu paham yang pertama kita lihat dulu pernyataannya pernyataannya itu apa oh pertanyaannya itu pernyataannya itu lulus CPNS di sebuah tempat ya enggak disini nah ini pernyataannya ini ke atas pernyataannya ini pernyataannya kemudian konfliknya konfliknya apa konfliknya sedangkan Anda oh bukan dari sini ini dari sini nah ini Anda menyesal konfliknya ini Anda menyesal ternyata jauh terlebih lagi tidak bisa berbaur terlebih lagi terjadi kesalahpaman ini konfliknya dalam sebuah soal TKP pasti ada ilustrasi pernyatanya apa konfliknya apa itu pasti dimana kita bisa menyelesaikan pernyataannya dan konfliknya secara apa secara otak kiri dan otak kanan artinya apa secara logika bisa dipecahkan secara humanistik juga bisa dipecahkan ya kita cek di pernyataannya kita diterima PNS terus kemudian ternyata apa konfliknya jauh kemudian pakai bahasa daerah mereka nggak bisa berbaur kemudian karena jauh juga dengan pacar Anda terjadi kesalahpahaman lalu bagaimana kita cek menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha menjalani hari-hari seperti biasa ini bisa tetapi apakah bisa menyelesaikan masalah masalahnya apa di sini masalahnya adalah kita belum terbiasa baik dari secara biografis topografis kemudian psikologis juga ada masalah-masalah yang lain terkait dengan itu dua mencari cara agar dapat menikmati kehidupan Anda yang baru mencari cara ini sudah merupakan solusi solusi tentang apa konflik tadi ini kita bisa simpan dulu kalau masih ragu-ragu bertahan semampunya sambil mencari cara untuk mengajukan mutasi tidak karena di dalam undang-undang CPNS 10 tahun tidak boleh mengajukan pindah apapun alasannya dan itu serat bermaterai bermaterai berarti ini bukan jawaban bekerja dengan lebih kiat agar dapat mengalihkan kesedihan dan melupakan masalah Anda bisa jadi mencari informasi tentang pekerjaan lain sebelum memutuskan mengundurkan diri belum karena ini bertentangan dengan pernyataan kan Anda ingin jadi CPNS maka jawabannya bisa diantara A B dan D ini diantara mereka skornya 3, 4, 5 kalau kita mengacak aram mengacak secara secara asal kita minimal akan mendapatkan nilai 3 maksimal 5 tapi kalau kita baca lagi antara A menerima hal ini sebuah resiko dari pekerjaan dan berusaha menjalani ini pasif udahlah ini kan gini ini pasif maka dari ini mungkin yang terendah 3 sekarang yang B sama D mencari cara agar dapat menikmati kehidupan Anda yang baru di instansi tempat Anda bekerja jawabannya ini 5 kenapa topiknya karena ini profesionalisme dimanapun kita bekerja kita harus bagus kenapa tidak D bekerja bekerja lebih kiat agar dapat mengalihkan kesedihan mengalihkan kesedihan sambil sama mencari cara lebih logika kritis makna maka ini maka ini jawabannya 5 dan ini adalah 4 seperti itu saya lanjutkan Anda baru saja mengundurkan diri dari sebuah perusahaan karena masalah pribadi yang membuat Anda tidak menyaman dalam bekerja masalah tersebut disebabkan kekasih Anda yang sudah menjalin hubungan Anda selama 5 tahun berselingkuhan ini jahat sekali dengan seorang wanita kemudian memutuskan untuk menikahi wanita tersebut kebetulan kekasih Anda merupakan reken sekantor dalam divisi Anda musuh anak sih kalau kayak gini terjadi enggak terjadi kejadian ini membuat Anda memilih untuk membuka lembaran baru dan keluar dari perusahaan setelah satu bulan menenangkan diri Anda diterima lagi di sebuah perusahaan baru yang lebih penafit setelah beberapa bulan Anda ditugaskan oleh perusahaan untuk bergabung menangani sebuah proyek dengan beberapa orang kompeten yang akan bekerja dengan Anda salah satu orang dalam tim Anda adalah bernama Simpa yang merupakan istri dari mantan kekasih Anda yang telah mengkhianati Anda bagaimana Anda menyikapinya bagaimana tadinya bekerja eh ketemu sama istri mantannya kan musuh banget kali ya pindah setelah pindah ditugas di mobil tempat ketemu lagi ini jejaring kerja bagaimana jejaring kerja itu kita membangun komunikasi komunikasi birokrasi antara aku dengan teman seletingku aku dengan bawahanku aku dengan sesama pemimpinan dalam satu skup divisi kemudian di luar divisi atau di luar perusahaan itu jejaring kerja bagaimana sikap kita yang paling tepat adalah inilah kalau ini jelas jawabannya bekerja seperti biasa dengan didasari semangat kerja satu tim kita loh tapi kan gak bisa hello ini TKP bro ini TKP so anda harus menjadi seseorang yang luar biasa di pernyataan nomor itu jangan out of the box keluar dari tag apalagi keluar dari pernyataan tapi kan gak bisa tapi kan gak bisa coba bayangin kalau itu itu terjadi beneran bayanginnya disana di dunia nyata sekarang kita mengerjakan di dunia apa soal jadi berbeda jangan yang kehidupan asli disini terbawa disini maka anda bisa jadi memilih nah ini bisa jadi males ya dan aku cekat aja ini kita menjadi seseorang yang perfeksionis di pernyataan nomor itu kalau kita pernyataannya tentang jejaring kerja ya kita akan menjadi seseorang yang bener-bener expert ketika ada pada kisi-kisi jejaring kerja gitu loh jadi jangan keluar lalu bagaimana kita ketika kita bertemu dengan mantan sementara mantan itu dulu yang sangat menyakiti aku rasakan loh aku minta pindah misalkan gak bisa dong itu birokrasi nah ya ini disini jejaring kerjanya kita di apa ya diuji bagaimana sih kita menjalin komunikasi baik visual lesan tertulis dengan orang yang pernah menyakiti hati kita begitu dalam dan kita pernah mencintai begitu dalam jadi dek lulus kalau ada seperti ini ya tetap bagaimana kita sebagai PNS ataupun orang atau karyawan kita tetap bisa melakukan jejaring kerja ingat jangan baper itu tidak profesional oke kita lanjutkan pada tahun ini dibuka seleksi CPNS secara besar-besaran Anda mencoba peruntungan Anda dengan ikut pendaftar setelah Anda melihat formasi formasi yang sesuai dengan latar belakang Anda tersedia di luar daerah meski masih dalam satu pulau orang tua Anda merasa khawatir jika Anda harus bekerja di luar daerah dan Anda tidak pernah lepas dari keluarga Anda terlebih ketika Anda sakit dan Anda memiliki riwayat penyakit keluarga Anda melarang mengikuti CPNS tahun ini namun Anda sangat ingin mencoba kepesempatan ini terlebih Anda sudah belajar sangat keras sebelum pendaftaran dibuka maka hal yang harus Anda lakukan isinya apa isinya adalah memberi pengertian kepada keluarga dan membantu CPNS karena apa disini tidak ada hal yang misalkan orang tua Anda kan tidak ada kenapa milih C kenapa tidak milih A menerima saran dari orang tua dan tidak mengikuti seleksi CPNS tahun ini disini tidak ditulisi bahwa orang tua Anda sangat menderita kecuali orang tua Anda misalkan janda atau duda dan Anda anak satu-satunya maka opsinya bisa berbeda opsin ini tidak berlaku nilai lima di semua kasus ya opsin itu sesuai dengan ilustrasi antara pernyataan dan konfliknya ya artinya disini ini nilainya lima tapi di pernyataan lain ketika saya membuat soal yang berbeda misalkan ya misalkan saya disini saya contohkan disini saya tambah orang tua Anda adalah single parent yang dari kecil membesarkan Anda dengan penuh kasih sayang kebetulan orang tua Anda juga seorang pengusaha yang kaya raya hartanya sangat banyak dan semua harta itu akan diwariskan kepada Anda ini beda lagi ya gak jawabannya beda jadi opsin itu kalau kita katakan kak apakah mesti ketika pernyatanya ini jawabannya ini tidak semua itu ada linearitasnya makanya saya katakan kita harus belajar kontek dengan bagus kontek dan konsep gitu ya memberi pengertian bu ini kan nanti ini nanti deh ibu aku kan kerja disana nanti kalau aku udah BNS ibu aku bawa kesana nah bisa jadi bisa jadi seperti itu oke saya lanjutkan Anda adalah seorang ASN di sebuah instansi suatu hari Anda mendapatkan video dari salah satu grup whatsapp Anda tentang pengangkatan honorer yang sudah mengabdi lebih dari 8 tahun jadi ASN tanpa tes Anda sangat bahagia dengan berita tersebut karena mayoritas rekan-rekan kerja Anda adalah honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun belum diangkat setiap hari ketika melihat rekan kerja Anda yang merupakan honorer tetapi sangat berdedikasi dalam bekerja Anda berdoa dengan tulus agar mereka segera diangkat menjadi ASN untuk pendapat kehidupan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih layak informasi dari video yang Anda dapatkan dari salah satu grup whatsapp tersebut Anda bagikan tersebut bagikan jawaban dari doa-doa Anda selama ini tanpa pikiran panjang Anda segera membagikannya ke grup sekolah Anda dan dalam sekejap banyak ucapan syukur optimis dan terima kasih dari rekan-rekan Anda yang merasa bahagia dengan informasi tersebut beberapa saat kemudian Anda mendapat kiriman video ribadi yang pengirimnya adalah salah seorang rekan Anda yang merupakan ASN baru yang masih sangat muda pesan tersebut berisi informasi bahwa berita yang baru Anda kirimkan adalah wax dan ia juga menyertakan bukti-bukti valid bahwa video tersebut hanyalah wax maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah ini adalah soal TIK jadi bagaimana kita memahami sebuah konsep teknologi informasi komunikasi dalam konteks soal studi kasus satu A. mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada junior Anda betul nggak? hal ini terima kasih atas informasinya tapi menyelesaikan masalah tidak kalau tidak maka kita cut kita nggak usah pilih kemudian segera mengklarifikasi di grup whatsapp kampor bahwa berita yang Anda sebarkan tidak benar bisa jadi benar mengucapkan terima kasih atas informasi yang Anda berikan dan memintanya untuk ditabdian dalam kondisi dalam suasana sampai suasana kondusif ini bukan pilihan berterima kasih pada junior Anda dan menunggu waktu yang tepat untuk mengklarifikasi di grup ini juga nggak benar berterima kasih pada junior Anda dan meminta maaf serta mengklarifikasi di grup Anda antara B dan E lebih cenderung mana yang nilainya 5 ini karena dia sudah menyelesaikan masalah berterima kasih pada juniornya pernyataannya minta maaf ada solusinya kalau ini segera mengklarifikasi tapi dia tidak berterima kasih kepada siapa kepada juniornya jadi ini lebih 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 apa ya lebih makro seperti itu kita cek lagi soal selanjutnya pada instansi tempat Anda bekerja memiliki atasan yang sudah sangat lanjut usia dan kurang paham teknologi terkini suatu hari atasan Anda ingin membeli pak pakan kura-kura kesayangannya di salah satu platform belanja online dan meminta Anda memesankan produk tersebut setelah beberapa hari pesanan pun sampai atasan Anda merasa senang menerima paketnya dan segera membukanya begitu atasan Anda meneliti paket tersebut mimi wajahnya kecewa ya menurutnya produk yang ia terima tidak sama dengan yang biasa ia beli di toko offline dari segi kemasan lebih tipis dan dari pabrik yang mengeluarkannya atasan Anda membeli produk ek dari produk ek meski secara kasat maka produk tersebut sama dengan yang dibeli atasan Anda maka hal yang Anda lakukan adalah ini sering sekali ya enggak ini sering sekali kita cek ya memberi pengertian kepada atasan Anda tentang kelemahan belanja online ini bukan solusi karena malah menceritakan beli online itu memang kayak gitu secara psikologis orang lebih drop maka ini 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 sangat buruk ya ketika ada orang beli online terus hasilnya buruk malah kita memberi makanya jangan beli online online itu kayak gini bla 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 ini bukan pilihan ya bukan pilihan yang kedua memberi pengertian kepada atasan Anda dan segera menulis ulasan memberi ulasan kepada sesuai keadaan aslinya pada toko online tersebut ini juga bukan solusi memberi pengertian kepada atasan Anda dan mencari info lebih dalam terkait produk tersebut ini yang paling solutif karena mencari info tentang produk itu maka ini isinya lima ya isinya lima memberi pengertian kepada Anda dan menghubungi penjual ini juga bukan solusi memberi pengertian kepada Anda dan segera memberi rating rendah ini paling jelek ini pasti satu ini pasti satu ini juga bukan kita cari yang 432 mana yang 234 menurut di lulus semua memberi pengertian kepada Anda tentang kelemahan belanja salah satunya produk yang tidak sesuai ekspektasi ini benar tapi tidak solutif karena dalam TKP itu pernyataannya tercapai konfliknya tercapai ini benar tapi tidak solutif ya enggak memberi pengertian kepada atasan Anda dan segala menulis ulasan ini juga benar tapi tidak solutif memberi pengertian kepada atasan Anda dan menghubungi agar barang Anda tersebut bisa diganti bisa jadi ini disini tiga bisa kan bisa jadi minta ganti tapi kayaknya kalau online jarang yang seperti ini ya maka ini 4 ini 2 ya seperti itu semoga bisa dipahamkan ya selamat menikmati selamat menikmati